Intro Pemirsa, seorang remaja warga huta 2 Naguri Perlanaan, kecamatan bandar Kabupaten Simalumun bernama Niko Arianda Putra, 15 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar lanjutan atas di salah satu sekolah swasta di perdagangan tenggelam dalam lumpur dan meninggal dunia setelah sebelumnya mandi-mandi bersama 4 temannya di dalam parit isolasi proyek tanam ulang kelapa sawit milik PTPN 4 Unit Kebun Gunung Bayu pada Minggu siang 29 Januari 2023 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat Menurut informasi, parit isolasi tersebut berukuran lebar 6 meter dan dengan kedalaman 3 meter yang saat kejadian parit tersebut telah terisi genangan air yang cukup tinggi hingga memancing korban dan teman-temannya untuk mandi di lokasi kejadian dan di lokasi sekitar parit isolasi tidak ditemukan pelang peringatan ataupun pagar pengaman dari perusahaan 5-5 orang loh tadi anak-anak itu yang mandi yang mandi yang mandi jadi 6 orang itu gitu Pak Naga kasih pertolongan mereka sebelumnya cuma gak berani masuk lah mereka udah di dalam ya? sebenarnya aku bukan aku yang tolong orang lain aku sempat masuk nyarinya gak dapat oh, udah sempat sama sekali gak nampak? gak dapat korban ini ya? jadi yang masuk kedua itu tuh itu yang apa yang dapat oh, sempat dicari anak-anak itu juga kawan-kawan ya? anak-anak itu gak berani masuk kamu tak tolong-tolong aja ya aku di tengah-tengah sana aku ngangun kambing jadi pertama kali yang dapat itu kakinya duluan lah ya Pak? ya kakinya dapat duluan posisinya berdiri gini lah Pak ya? nancap iyalah masuknya kakinya maka naik gak ya? oh, tarik siapa itu yang narik? aku jadinya naik siapa itu lah tadi yang tapi lokasi di sini lah Pak ya? pas di sini ya? tapi sekarang korban udah dibawa ke rumah sakit katanya sih Pak sakit tadi bak mulai sekarang mungkin mungkin masih ada harapan ya? ya, udah mudahan umur-umur berapa itu Pak ya? ya, SMA 15-1 lah 15-16 berarti udah termasuk udah dewasa juga? remaja 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 begitu Bapak tadi masuk lewat dari batas lewat kepalaku lah Pak air ini Pak ya? karena tadi malah mungkin hujan juga Pak ya? ini lah nyambung tapi di bawah lumpur Pak ya? lumpur lumpurnya sih gini lah bersama korban ya itu bisa ceritakan kejadiannya seperti apa dek? kejadiannya dia rompet dari dari apa dari mungkin langsung kita langsung ngambil tebuah pisang habis itu tebuah pisangnya dibuang dia sama tebuah pisangnya buang sama dibuang sama dia terus dia tenggelam tenggelam ada berapa orang tadi kalian dek? lima lima orang jadi kejadiannya itu sekitar dari jam berapa? dari jam dua mandi-mandi kalian ya itu waktu kalian mandi-mandi disitu begitu kejadian korban ini tenggelam apa yang kalian lakukan dek? kami lakukan mengimangin orang terus bantuin dia sama tempat yang nolong dia tapi gak bisa oh iya ya nah waktu ditolong orang untuk mengangkat korban dari dari paret itu nah itu gimana kondisi kondisi kawan kalian itu korban itu? lemas lemas ya nah itu belumpur atau gimana? belumpur belumpur di bagian mana belumpurnya? bagian kepala sama badan bagian kepala sama badan nah setelah korban ini diangkat sama warga tadi terus dibawa kemana? ke rumah sakit dibawa ke rumah sakit oke nah sering kalian mandi-mandi disitu baru kali ini oh baru kali ini ya informasinya anak-anak itu mandi-mandi setelah itu tenggelam tenggelam jadi begitu saya dapat kabar dari warga saya langsung menuju ke TKP sampai di TKP nasi korban tadi sudah dinaikkan ke darat kita juga berupaya berusaha untuk menyelamatkan kita bawa ke rumah sakit guna untuk mendapat pertolongan menyelamatkan namun sangat disayangkan juga tidak bisa diselamatkan sehingga perumat meninggal dunia dan akhirnya kita pulang ke rumah buka ke perempuannya iya seperti ini apa harapan Bapak khususnya untuk untuk pihak PTPN 4 atau khususnya unit kebun gunung bayu ya harapannya ya memang sih sangat disayangkan dan sangat diperhatikan juga dengan kejadian tadi dengan adanya partisolasi yang dibuat poe oleh PTPN 4 unit gunung bayu sehingga berdampak bahaya sehingga ada korban jiwa nah disamping itu juga dengan kelebaran tadi 6 meter kedalaman 3 meter itu sangat membahayakan kalau saya rasa sehingga telah terjadi korban jiwa tadi yang barusan kita lihat nah disamping itu juga itu akan juga mengakibatkan abrasi dan jentik-jentik nyamuk dengan adanya genang-genang air disamping itu juga abrasi tadi itu bisa dampak ke rumah warga yang sesuai berdampingan bersebelahan itu saya saya rasa sangat membahayakan juga nah disamping itu juga kedepannya kita saya tidak tahu anak-anak yang lebih kecil lagi itu anak dewasa saya tenggelam nah jadi jangan sampai ada lagi korban jiwa lagi yang seperti pesan kejadian tadi iya iya itu Pak dari Kepupaten Simalumun Provinsi Sumatera Utara Tim Liputan Teruna Global News TV mengabarkan selamat menikmati